Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan dan Rahayu, serta Salam Damai untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas film, yaitu film Kordata. Jadi dari kemarin kita sudah mulai Porifera sampai Cino de Mata, dan sekarang dari pertemuan ke-12 hingga pertemuan ke-15 kita akan membahas film Kordata. Tapi sebelum memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, jadi film Kordata ini adalah film di mana anggotanya atau spesiesnya itu punya notokort. Nah, di pertemuan yang, sorry pertemuan yang ke-11 ya, bukan ke-12 ya, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15, nanti kita akan membahas mengenai film Kordata. Jadi, Kordata disebut juga hewan yang memiliki notokort. Notokort itu apa sih? Notokort itu tali saraf, dursalis. Jadi, tali saraf yang ada di dursal. Dursal itu apa kemarin? Di punggung, ya. Selama masa perkembangan embryo. Nah, pada pahun filogenetika yang waktu itu ya, karakteristik Kordata itu kan punya jaringan tubuh sebenarnya, tubuhnya simetri bilateral, kita kan termasuk Kordata. Kalau kita potong begini, sisi sebelah kiri dan kanan itu kan simetris. Tipu pastinya silomata mengalami perkembangan di uti rustum, punya notokort, yaitu tadi, tali saraf dursalis, tubuhnya memiliki segmentasi dan tubuhnya memiliki sendi. Sendi, kita punya sendi. Film Kordata dibagi menjadi dua kelompok sebenarnya, yaitu Kordata Invertebrata dan Kordata Vertebrata. Kordata Invertebrata itu punya notokort, tapi tidak punya vertebrae tulang belakang. Kalau kita kan tidak vertebrinya tulang belakang. Jadi simpulnya saraf itu, medula spinalis kalau pada manusia itu di, ini, oleh tulang belakang, dilindungi oleh tulang belakang. Kalau otak kan dilindungi oleh tengkorak. Kordata Invertebrata dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tunicates dan Lancelit. Lancelit atau apa ya, saya tahu ini ya, bacanya. Tunicata, ini contohnya seperti ini. Kayaknya ini juga bisa di, ini ya, dikonsumsi kalau saya lihat di Youtube-Youtube makanan-makanan Korea-Korea itu ya. Lancelit ini mirip ikan, tetapi tidak punya tulang. Ini Kordata Invertebrata, jadi spesies. Mungkin kita belum banyak meneliti ini ya, jadi masih sedikit. Nah, kalau Kordata Vertebrata, yaitu disebut juga hewan vertebrata, yang akan kita bahas ini dari pertemuan 11 sampai 15, memiliki tulang belakang atau vertebrae. Nah, yang akan kita bahas hanya enam kelompok nih, yaitu Kondripties, itu ikan tulang rawan, Osteikpies, ikan tulang sejati, karena punya osteon, dari kata osteon kan. Amfibia, ya itu contohnya kata, kemudian reptilia, itu contohnya ya buaya. Jadi kalau di ini, Kondripties ini contohnya hiu, tulang rawan. Ikan, ikan, bertulang rawan. Nah, ini ikan bertulang sejati. Kalau Amfibia ini, ya contohnya kata, hidup di dua alam. Maksudnya dalam fase hidupnya itu darat dan air gitu. Kemudian ini buaya, contohnya kalau ini ya burung lah, dan mamalia. Reproduksinya secara seksual. Nah, yang pertama, kelas pertama dari vertebrata atau kordata. Vertebrata adalah Kondripties atau ikan bertulang rawan. Contohnya ya hiu, pari, ini daknia eh, bukan marin ya. Ini ada ikan pari atau manta, ya. Kalau ini ada manta, ya. Nah, kalau di film Spock, Spock, manakah yang termatiakan kita bahas? Post-Ips dan Kondripties, ya. Ini Kondripties nih ya, hiu ya. Ini hiu atau paus sih? Si siapa nih, anaknya? Kalau paus, mamalia ya. Kalau ini hiu, berarti inilah Kondripties. Tapi kalau paus ya bukan, ya. Kemudian ini mis pap ya. Yang guru itu. Nah, itu ini dikaguntal, kan? Nah, ini masuknya Ostaik-Pies. Jadi yang akan kita bahas ini ya. Saya nggak begitu hafal sih sama ini. Nah, karakteristik dari Kondripties atau ikan bertulang rawan, ya dari Kondros, artinya cartilage, atau tulang rawan. Jadi Ips itu ikan. Nah, dua ini, Kondripties dan Ostaik-Pies itu dulu sudah disebut Pisces, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada istilah itu ya. Meliputi ikan hiu, ikan pari, dan ikan cimaira. Kulitnya liat, dilindungi sisi plakoid, atau sisi yang kecil dan mempunyai banyak kelenjar mukus. Meliputi ikan hiu, ikan pari, dan ikan cimaira. Kulitnya liat, dilindungi sisi plakoid, atau tanpa sisi yang kecil dan mempunyai banyak kelenjar mukus. Mukus itu lendir, ya. Mempunyai sirip median dan sirip yang berpasangan. Mulut pada sisi ventral kepala. Jadi, karakteristiknya misalnya ini ikan. Nah, kalau biasanya ikan kan mulutnya di sini. Nah, ini di ventral, di bagian bawah sini. Dekat, kan ini dorsal, ini ventral, ya kan. Mempunyai dua laku hidung yang tidak berhubungan dengan rungga mulut, mempunyai raha rata dan raha bawah. Intestinum dengan spiral falte, atau katuk spiral. Skeleton dari tulang rawan, notokort masih ada, jelas-jelas notokort dan vertebrae. Respirasi dengan menggunakan celah imsan, jadi bernawasan dengan celah imsan, eh, dengan imsan, dan punya celah imsan. Dalam celah imsan yang terpisah. Tapi tidak punya operkulu biasanya. Atau tutup imsan. Jenis kelamin terpisah, guna berpasangan, saluran reproduksi bermuara pada kloaka. Kloaka itu muara tiga saluran. Itu saluran segencing, saluran pencernaan, dan saluran kelamin. Kloaka itu ya, kloaka itu muara tiga saluran, yaitu kencing, atau air seni, terus saluran pencernaan, itu anus gitu, dan satu lagi kelamin. Fertilisasi internal di dalam tubuh, ovipar, kan ada yang ovipar, kalau ovipar kan betelur ya. Telurnya besar dengan banyak kuning telur, berkembang langsung, tidak mengalami metamorfosis, yang jantan punya sepasang alat kelamin luar, namanya clasper, atau semacam alat kopulasinya, semacam penisnya gitu, namanya clasper. Fertilisasinya internal. Ini contoh-contohnya, kelas-kelasnya ya. Nah, ada Cimaira, ada Raja SP, Iyuh, 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 ini kelompok dari, apa, dari kontribies, ya, dasiatis, ya, jadi, mulut di ventral, ventral itu di sini kan, biasanya di ujung sini, mulut ventral, dan dia nggak punya tutup operkulum, operkulum itu tutupin, sang biasanya, ini kan di ventral ya, mulutnya. Kemudian, ini contoh-contoh kelasnya, dan contoh-contoh spesiesnya, ada Iyuh, macam-macam Iyuh, saya juga nggak hafal, ada Iyuh Martel, Iyuh, apa, ya kan gitu, macam-macam Iyuh, ada Gasyatis, Raja, ini ya, Gasyatis yang seperti ini, yang tadi, Gimura, nah, tentunya seperti macam-macam ya, ini si My Reddy, macam-macam Iyuh, kalau mau lihat videonya, biar agak ini sedikit, ya kan, ini Iyuh, nah sirip-siripnya, banyak jenis-jenisnya, Iyuh, terus ada juga, misalnya, pari, kan pari, ini katanya, ujungnya ini beracun, ya, apa itu, tapi saya kurang tahu juga, kalau yang beberapa, memang, membuat kakinya jadi, kalau misalnya ketusuk kakinya, jadi bungka, dan sebagainya, ada yang juga, mungkin nggak tahu, apakah karena racunnya, atau karena tusukannya itu, saya masih belum tahu, ya, itu dari kelompok, kontrik Ties, ya, selanjutnya, kita akan membahas, mengenai, kelas, dari, kodata, vertebrata, kelas dari ikan yang lain, kalau tadi kontrik Ties, sekarang adalah kelas dari osteik Ties, kelas dari osteik Ties, contohnya, kamas, belut, ya, kan, belut, misalnya, terus ada ikan lili, ada diodon, atau ikan puntal, ya, osteik Ties, kalau di film Spong, sebab ya, ini ya, Mr. Puff ini, miss ya, yang guru musik, atau apa sih, gitu ya, oke, osteik Ties berasal dari kata, osteon tulang sejati, ifties ikan, pises nama umum untuk ikan, iftiologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang ikan, nah, kulit banyak, kelenjar mukus, biasanya bersisik, jenisnya ganoid, cycloid, dan stenoid, ada beberapa yang tidak bersisik, punya rahang, atau rahang berkembang dengan baik, sirip-sirip perpasangan disokong oleh jari-jari sirip, jadi, di siripnya itu ada semacam kayak jari-jari, dari kartilage, atau kartilagu, atau tulang rawan, atau tulang tidak yang punya, jadi, sebenarnya di dalam tubuhnya juga ada, tulang rawannya, tubuh kita juga ada tulang rawannya, skeleton terutama dari tulang sejati, meskipun ada yang dari rawan, umumnya, jadi, makanya dia dikelompokkan ke dalam osteoposteitis, respirasi menggunakan insang, berpasangan punya tutup, operculum, jadi, operculum itu apa ya, yang ini nih, operculum nih, tutup insang, operculum, ini kan sirip, biasanya punya pneumatokis, atau gelembung renang, ya, jadi, kalau kamu beli ikan nila, itu kan, ada putih-putih yang kayak gelembung, kalau nggak ketusuk, nah itu, nah, klasifikasinya banyak, ada ordernya, crop shop terigi, dipnoi, gondrosei, holostei, dan peleostei, kalau crop shop terigi itu, hidup di jaman, defon fosil, seperti, nenek moyang amfibi, dan punah pada akhir, paleostei, ditemukan di kumur Afrika, ada juga di perairan manadu, kemudian diberi nama, latmeria manaduensis, nama latin itu kan, dari bahasa yang dilatinkan, nah ini yang katanya, sebagai nenek moyang amfibi, kemungkinan dari ini, siripnya yang berdaging ini, jadi, evolusi mungkin ya, waktu itu dari, ke air, dari darat ke air, begitu, kemudian ada order dipnoi, merupakan kelompok ikan paru-paru, karena berlapas dengan paru-paru, dari sekian anatominya, mirip amfibi, awalnya dianggap moyang amfibi, ternyata hanya merupakan saudara, hidup di iklim kering, seakan-akan mirip, pada zaman keadaan defon, sekarang bertahan di daerah tofis, di Australia hidup perairan tidak mengarik, saya belum pernah lihat seikat ini, jenisnya ini, seperti dipterus dan epiceratodus, kemudian super order kontrostei, hidup di zaman paleozoic, yang domina adalah kelompok paleo-niscoid, susah ini bahasanya, dan sekarang jarang dijumpai, sehingga kita enggak, saya juga enggak, terlalu paham, jadi ini contoh-contohnya, super order kontrostei, domina pada zaman mesozoic, tekor pendek, rahang tidak membuka lebar, kebiasaan cenderung berubah dari air taut ke air laut, jadi biasanya hewan-hewan itu evolusi, pada zaman kereta, zaman kereta waktu perang Romawi itu, kalau kamu belajar sejarah, tinggal dua kelompok yang hidup sampai sekarang, di Amerika Utara, dan saya juga belum pernah lihat, mungkin kalau yang senang, perikanan yang sinotone, nasional geografi mungkin sering melihat, kemudian, kelompok terakhir, akto-periteriki, kelompok yang dimiliki di zaman sekarang, berkembang dari kelompok ulustei, pada zaman mesozoic, dan sebelum zaman kereta, menggantikan kelompok yang lebih tua, sirip ekor, dari luar tampak simetris, sirip berpasan kecil, fungsi sirip dada, sebagai pengerem gerakan, ada sirip dada, atau sirip ekoran, bagaimana ke depan, sirip perut, atau abdomen, untuk maju ke depan, sirip sisik, berbentur dari bantulangan. Order cipriniformes, yaitu ciprinode di, atau ikan emas, ini yang paling terkenal ya, emas, kemudian, contohnya seperti ini nih ya, ada, operulumnya ini ya, misalnya disana, ini kan anterior, posterior, dursal, ini, ventral. Nah, biasanya pada ikan itu, ada yang namanya, gurat sisi, nah, disini ada gurat sisi, gurat sisi, untuk biasanya, untuk keseimbangan, ya gitu, gurat sisi. sirip-siripnya itu ada sirip dursal, atau bagian punggung, kemudian ada sirip kaudal, ekor itu sirip kaudal, kemudian ada sirip, di sini yang ini, pektoral, di sini ada sirip, pelvis, dan di sini ada sirip anal, karena dekat manus, ya kan, atau kawaka itu ya, sirip anal ya, jadi ini macam-macam sirip ada, ikan ya, kemudian ada kelompok ikan lili, ikan lili, ini siripnya, ada ikan terbang juga, ikan kakap, belut ya, belut itu termasuk dalam kelompok ikan ya, bukan apa namanya, bukan ular ya kan, kemudian kuda laut, ya, kuda laut ini juga, kuda laut ini termasuk kelompok ikan, kemudian ikan gabus juga, ikan gabus yang sering hidup di lumpur-lumpur itu, biasanya hewan yang sering hidup di lumpur, kayak lili, sama ikan-ikan terkutuk, dia biasanya punya anus struktur, alat respirasi tambahan biasanya, namanya biasanya labirin, ada lili itu, warnanya banyak pink seperti bunga karang itu, kemudian ada diodon ya, atau ikan duntal, ini beracun, ini ada bagian yang beracun, jadi kalau memasaknya harus hati-hati, ada orang-orang yang bisa tahu, mana yang harus dibuang racunnya, nah kalau mau dilihat, yang termasuk dalam Osteik Ties, ini ya, kuda laut, dan dia biasanya ada kantongnya, untuk menyimpan anaknya, ini di akuarium sih, kuda lautnya ya, ini bukan ini, tapi dia adalah ikan, ikan kok enggak punya sirip, ada sebenarnya kalau kita amati kecil di sini nih, ada kalau diamati, itu tuh ya siripnya, ini anaknya, ekannya di itu, kalau belut, belut tuh kayak ular ya, tapi sebenarnya ini belut licin, kalau dipegang, itu juga termasuk dalam kelompok, ikan ya, diodon, ikan duntal, si mister miss, siapa itu yang di sponksop itu, kalau dipegang bisa sampai menggembung, ya kan, gitu ya, itu saja penjelasan mengenai, kelompok dari Kondrip Ties dan Osteik Ties, jadi, Kondrip Ties itu ikan bertulang rawan, sedangkan Osteik Ties adalah ikan bertulang sejati, kalau bertulang rawan itu biasanya karakteristiknya, mulutnya ada di bagian ventral tubuh, kalau yang Osteik Ties itu mulutnya ada di bagian anterior, anterior itu paling bening, itu yang membedakan utama, kemudian, kalau pada Osteik Ties biasanya tidak ada overkulung atau top insan, kalau pada Osteik Ties ada, itu saja kelompok-kelompoknya, semoga bermanfaat, mohon maaf bila-bila selesai kata, terima kasih, tadi sudah mendengarkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wabuk swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan untuk kita semua, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya,